5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 4, kegiatan malam hari, pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Malam hari Matahari terbenam, tanda malam telah datang Bulan dan bintang bersinar terang Kelelawar mulai terbang Jangkrik pun berbunyi riang Burung hantu keluar dari sarang Kelap kelip cahaya si kunang-kunang Sambutlah malam dengan hati senang Kita dapat beristirahat dengan tenang Matapun akan terpejam saat kantuk datang Malam adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang Nah adik-adik ini tadi tentang malam hari ya adik-adik ya Disini dijelaskan bahwa malam hari kalau sudah bulan dan bintang bersinar terang Itu kelelawar akan terbang Jangkrik pun akan bernyanyi riang Burung hantu keluar dari sarang Lalu ada kelap kelip kunang-kunang ya adik-adik ya Kelap kelip si kunang-kunang ini Nah adik-adik kalau malam hari kita bisa beristirahat dengan tenang Melepaskan segala kelelahan kita dengan kita beristirahat Nah malam itu juga nikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita Carilah kata-kata berikut ini pada tabel huruf Tandai dengan garis berwarna Nah disini ada kata-kata yang berhubungan dengan malam hari Ada kata terbenam Ada kata kelelawar Ada kata terpejam Gelap Bulan Bintang Malam Cahaya Jangkrik Kantuk Yuk kita cari tahu adik-adik Mana saja ya Yang kata-kata ini yang terdapat pada tabel huruf Yang pertama adalah terbenam Coba adik-adik cari tahu Mana kata terbenam Coba tunjuk di layar handphone kalian Mana ya kata terbenam Ya ini adalah kata terbenam Lalu kata yang kedua Coba adik-adik cari kata kelelawar Hmm Mana ya Kelelawar Ya kita bisa menemukan kata kelelawar nih Ini yang ke bawah ya adik-adik ya Menurun Ada kata kelelawar Lalu terpejam Mana ya adik-adik ya Kata terpejam Coba adik-adik cari tahu Mana nih kata terbejam ya Ya ini ya adik-adik ya Bawah sendiri ada kata terpejam Berikutnya ada kata gelap Adik-adik cari tahu dong Mana nih kata gelap Nanti kita beri garis ya adik-adik ya Ayo mana ya kata gelap Ya ini dia gelap Bagus adik-adik Lalu kata bulan Mana ya kata bulan ya Ah ini ya adik-adik ya Bulan Oke ketemu nih kata bulan Berikutnya ada kata bintang Mana ya kata bintang ya adik-adik ya Hmm Oh ya ini dekat dengan gelap Bintang Oke bagus Lalu kata berikutnya ada Malam Mana adik-adik kata malam Ya betul sekali Ini dia Malam Lalu ada kata cahaya Mana ya kata cahaya ya Coba cari tahu di tabel huruf adik-adik Ya ini ketemu di bagian depan Yang menurun ada kata cahaya Lalu ada kata jangkrik Nah mana ya kata jangkrik ya Ya betul sekali Ini adik-adik Jangkrik Lalu kantuk yang terakhir Kita cari kata kantuk Nah ini dia Nah kita sudah melengkapi ya Tabel huruf dengan kata-kata yang ada Pelajari kata-kata berikut ini Lalu bacalah dengan nyaring Nah disini Ada kata-kata tadi ya Kalian bisa baca dengan nyaring Pada malam hari Banyak kebiasaan baik Yang bisa kita lakukan Misalnya Mengulang pelajaran dengan tekun Menyiapkan alat sekolah Untuk besok pagi adik-adik Membersihkan badan dahulu Sebelum tidur Tidak lupa Menyikat gigi Agar gigi selalu sehat Membersihkan sendiri tempat tidur Berdoa sebelum tidur Sebagai tanda syukur Jadi kegiatan pada malam hari Bisa kalian lakukan adik-adik ya Bisa belajar Menyiapkan peralatan sekolah Untuk besok ya Tidak mendadak Menyiapkan peralatan sekolahnya Nanti pasti ada yang Ketinggalan Nah terus ada Membersihkan badan Sikat gigi sebelum tidur Membersihkan tempat tidur Lalu berdoa Dan kalian bisa Tidur adik-adik Masih banyak lagi Yang lainnya Kebiasaan yang baik itu Harus dilakukan sejak kecil ya Adik-adik Kelak Sangat berguna Saat kita dewasa Orang tua kita pun Akan senang loh Melihat kita Melakukan kegiatan Atau kebiasaan yang baik Menyenangkan orang tua itu Adalah perbuatan terpuji Adik-adik Kalian lebih senang Membuat orang tua marah Atau membuat orang tua senang Nah kalian harus Senang ya Membuat orang tua kalian itu bangga Membuat orang tua kalian itu senang Nah ini adalah kegiatan di malam hari Yang bisa kalian lakukan adik-adik ya Belajar Membersihkan diri sebelum tidur Sikat gigi Membersihkan Atau merapikan tempat tidur Berdoa Baru Kita tidur adik-adik Itu kegiatan Yang baik Memanfaatkan alam Secara bertanggung jawab Juga termasuk Kebiasaan yang baik adik-adik Misalnya Memanfaatkan alam Untuk karya seni Nah di alam itu Banyak sekali Bahan-bahan Untuk membuat Karya seni adik-adik Salah satu hasil alam Untuk membuat karya seni adalah Biji-bijian Contohnya ada Biji kacang hijau Biji kedelai Biji lada hitam Jagung Beras Nah itu bisa kita gunakan Untuk membuat karya seni Karya seninya apa kak Nah Berikut ini beberapa contoh Hasil karya dari Biji-bijian Nah ini adik-adik Ini adalah kolase Dari biji-bijian Ini menggunakan Jagung ya adik-adik ya Lalu ada kacang hijaunya Ada lada hitamnya Mungkin ini Nah lalu Ditempel sesuai Atau sama dengan Bentuk Kupu-kupu Nah ini Kacang hijau ya adik-adik ya Bisa membentuk bulan Bisa membentuk burung hantu Kelelawar Dan lain sebagainya Nah sekarang adik-adik Bisa lho Membuat Sebuah karya Dengan memanfaatkan Biji-bijian Kalian siapkan dulu Bahan-bahan Yang kamu perlukan Nah kalian minta tolong Kepada orang tua Untuk mencarikan gambar Atau Minta tolong kepada orang tua Untuk membuat gambarnya Nah kalian nanti tinggal Tempel biji-bijiannya Menggunakan lem Dengan rapi Siap ya adik-adik ya Membuat kolase Demikian tadi Adik-adik Pembahasan kita Di tema 3 Subtema 4 Pembelajaran yang pertama Semoga video Pembelajaran ini Bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa Tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga Tombol like Lalu share Ke media sosial kalian Jangan lupa Untuk ikuti Media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa